Intro Wuuuh, kelihatannya menggiurkan banget sih Wow Apakah makanan yang lebih khas kalau lebih enak? Apa worth it? Bayar lebih Selamat datang di Mahal Versus Murah Yeay Hari ini kita akhirnya mahal murah lagi Ya, apa kabar kalian semuanya? Baik, baik, baik Banyak banget yang meminta segmen ini Dan hari ini kita mengabulkannya demi kalian Iya Jadi kita keluarkan aja, yuk Ayo Udah habisnya juga Taraaa, ini dia guys Hari ini kita mau cobain fish and chips Mahal murah Ini adalah fish and chips Atau ikan goreng dengan chips Atau french fries lah ya bisa dibilang Ini makanan khas Inggris Makanan khas Inggris yang sudah dibikin Dimana-mana dengan caranya masing-masing Nah ini ada yang murah sedang mahal Murah berapa, Beb? Harganya? Yang murah ini harganya 19 ribu aja Udah dapet fish and chips bayangin tuh Oke Kita belum buka sih Belum buka Belum liat isinya apa Dan yang ini 43 ribu Ini dari Fish Street Yang udah lumayan terkenal ya Ini 110 ribu 110 ribu dari Fish & Co yang udah terkenal juga Iya Jadi kita coba buka ya Kita coba buka Dari bungkusnya guys Kalian bisa nanti makin kesini makin tebel ya Iya bener-bener Yang ini yang 19 ribu bungkusnya ini agak tipis Tipis dan transparan Transparan Tapi semua gunanya sama Untuk menampu kota Betul Yang ini agak tebel sedikit tapi Lebih Lebih kenceng ya Lebih tebel sedikit Oke Ini kasih sendok sama gabi juga Oh sendok doang Sendok doang Oke Oke Nah ini Ini yang bahkan ini ada tulisan suhunya nih Yang nyiapinnya nih Ya suhunya 36,01 Foot handler Foot handler sama rider nya Oh Jadi dia lebih aman ya Lebih bersih ya Iya Oke Kita buka ya Wih kok banyak lagi Gede banget kotasnya Kaya kotak donat Kayak kotak donat Iya Iya Tuh 110 ribu tapi dapetnya paling gede Iya the catch Dan dikasih juga ini Resi seperti beli handphone Iya juga ya Jadi kalo misalnya ini kurang enak Ikannya Rifan 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 By the way Tadi kita bahkan nemu Fish and chips Harga 15 ribu Dengan plastik yang lebih cute lagi nih Ada smiley-smiley nya Iya jadi terserah itu fish and chips Dan di gambarnya itu ada fish Dan ada chips nya juga Dan disini tulisannya juga nih Fish and chips Kalian bisa lihat 15 ribu kita beli 2 soalnya Iya 30 ribu dapet 2 ya Iya Tapi ternyata Ternyata Masnya salah Salah sangka Ayo Cuma ikannya doang Chips nya gak ada Jadi cuma ikan goreng doang Iya Fish Fish doang Fish and chips nya Jadi kita akhirnya sampe beli lagi Dan dapet yang tadi 19 ribu 19 ribu ini Jadi yang ini Kita pinggirin dulu Kita cemil-cemil aja Kita coba ya Kita coba juga ya Dari segi fish nya bagaimana sih Oke Aku buka dulu ya Ini yang paling murah Dari Sauri Kitchen 19 ribu Coba ya Gitu ya Tunggu dulu Ngomongin tadi di gambarnya juga ada kentangnya Ada chips nya Tapi gak tau deh ini ada tuh Apakah kita akan coba 2 kali Oke Yes Oh kentang doang ikannya mana Oh ada Oh ada Oh bahkan dikasih sayur guys Tuh Oh ada mixed vegetables Ini berarti murah banget ya 19 ribu udah dapet kentang Sambel Saos ini Tartar saosnya Iya Ikan sama sayuran Iya betul Ini kentangnya yang Gerigi-gerigi Gerigi-gerigi Buka Oke Ini fish treat Oh ini Wuuu Kita udah bisa melihat ya Dengan Perbedaan harga 30 ribu itu 25 ribu Ini 19 Ini 43 43 Oke oke Jadi bedanya 25 ribu Iya Ini segede apa Beb coba aku angkat ya Ini gak dikasih sendok ya Tuh Jadi bedanya kayak gitu Tuh Tapi bisa kalian lihat ya Bedanya bukan cuma dari ukuran Tapi dari tepungnya juga Kalau tepung yang ini tuh kayak risol tepungnya Kayak katsu Iya tepung katsu Atau tepung risol Atau yang dipakai buat Apa Chicken nugget Nah kalau yang ini tepungnya tuh Pake all purpose flour Jadi dia gak yang tajem-tajem banget Warnanya juga lebih terang Tuh Yang emang fish ice chips tuh Pakainya ini ya Biasanya kayak gini Betul Dikasih juga Oh dikasih lime Oh tapi gak dikasih itunya ya Tartarnya ya Oh iya Di kantongnya ada gak coba Ini Oh dikasih garpu juga Gak ada Beb Oh jadi emang cuma gini doang Gak ada tartar saosnya Oh lucu juga ya Iya biasanya ada tartar saosnya Oke Berarti ini aja dikasih tartar saos loh yang murah 19 ribu Iya Oke Beb Ini awas aja sampe gak lengkap nih Iya Soalnya ini paling malam dulu 10 ribu ya 110 ribu Langsung Beb Satu Dua Oh tapi Dia tidak terlalu besar seperti kotaknya Ternyata kotaknya lebih besar daripada isinya Banyaknya kurang lebih sama sama yang ini Lebih gede dikit doang Iya Oh Oh dapet Lemon Dapet lemon Ini dapet Tartar saosnya Tapi ini juga tartar bukan ini tartar Itu kayak mayonaise deh Nah ini kayak mayonaise Oh bukan Ini butter yang dituang diatas ikannya Oh gitu Jadi kayak semacam bumbunya gitu Oke Terus dikasih sauce tongat juga wajinya Sama tartar saosnya nih Oke Udah gak sabar nyobain Ini ukurannya sih tapi mirip ya sama ini ya Beb ya Lebih gede kira-kira dikit lah Lebih tebel kali ya 10% mungkin Lebih berat dikit kali ya Coba kita sebelah-sebelah ini Tung Entar yang 43 sama yang Oh enggak enggak Dia emang lebih besar tapi gak sampe signifikan lah Lebih tebel juga 43 ribu sama 110 ribu nih Bedanya gak sampe Dua kali lipat ya Pokoknya dua kali lipat lah Harganya Besarnya gak sampe lebih besar Oh iya Oke Kita langsung cobain aja lah Beb ya Dari yang murah dulu ya Dari yang murah dulu Aku mau langsung cobain Apanya dulu ya Aku bingung Beb Kentangnya dulu Boleh gak? Ini kayaknya dia tuh emang tukang jualannya tuh gak cuma ini doang ya Dia jual banyak-banyak makanan yang lain Chicken schnitzel Apalah pokoknya keren-keren namanya Tapi aku juga baru launya Fish and chip dikasihnya saus sambal Gapernah Biasanya dikasihnya saus tomat Ini juga saus sambal Beb Oh gitu? Iya Cuma orang Indonesia tuh gak bisa luput dari sambal ya Sambalnya langsung aja gue taruh sini Set Buat makan kentangnya Karena dia gak dikasih saus tomat Ya kita pake yang dikasih ya Oke Yuk Aku mau makan oke kentangnya Tuh kentangnya dipotongnya lucu Ini tapi kentangnya udah yang langsung Yang frozen ya Beb Iya Yuk Akan barang guys Pas nempes ini sih masih garing ya Tapi kentangnya gak dibumbuin lagi ya Ya emang gitunya Ya emang gitu aja Tentang pake sambal ya gak mungkin bisa salah lah ya Nah ini nih ikannya nih Gue mau cobain pake ininya Beb Taduh disini juga apa gimana? Ini sausnya Dikasih saus yang kayaknya sih tata saus Tapi aku gak tau Mungkin mayonnaise juga Oke Potong Beb Oke kamu potongin aku yang dulu Wuh tapi crunchy Beb walaupun dipake tepungnya tepung roti Tuh Wuh Wuh Ini guys tuh Keliatan dalemnya juga Dalemnya sih oke lah ya Gak terlalu banyak tepung Betul pake saus belum? Belum Wuh Wuh Fish and chips 19 ribu Pake bareng Emang tepungnya garing tapi emang bukan yang seharusnya ada di fish and chips sih Hmm Sausnya kok agak Kayak mayonnaise cuma manis Ya bener kayak mayonnaise tapi manis Dan gak ada picklesnya gitu Biasanya tartal kan ada picklesnya ya dalemnya Iya ada kayak wah Sendoknya pun patah Patote dia Hahaha Aku sendoknya tinggal separoh gak apa-apa Ini kayak orang Indonesia dong nih kita Sebagian orang Indonesia kita makan sama sambal Pake ini juga Aku gak gitu suka lah mayonnaisenya Soalnya emang manis ya Agak 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 aneh Biasanya tuh kalo yang fish and chip tuh Ada kayak asem-asem dari kayak timunnya Ada capersnya Jadi ada kayak asem-asem segernya Kalo ini bener-bener manis creamy doang Cocok mungkin sama udang goreng kali ya Iya bener Sayuran 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 nih Cuma Ikannya lumayan Dagingnya lumayan juicy Walaupun dia tepungnya gak sesuai Kalo kalian lihat Dagingnya tuh lumayan tebel Gak tepung doang Betul Dan lumayan rasanya walaupun Tepungnya salah ya Iya Tapi ini jadi kalo untuk 19 ribu sih Worth it sih Worth it sih Worth it banget Yang kedua ini Kecewaan aku cuma dia gak kasih Tartar sauce-nya Tapi dia kasih lime Coba kita pers dikit Tuh Tuh Hmm Emang-emang aku gak tau juga sih Apakah kali ini doang gak dapet tartar Atau emang gak dapet ya Ya biasanya kayaknya gak dapet deh Ingat aku sih dulu Setahun lalu gitu mungkin pernah makan tapi ada ya Gak tau lah Tapi kentangnya dia juga lumayan Gak terlalu kecil Lumayan mirir sama kentang yang dipake di fish and chip di Inggris Karena di Inggris itu fish and chip itu kentangnya dua kali lebih patuh dikendut lagi Iya betul-betul Gak bukannya kisahnya kecil ya Ini kentangnya keren Ada garnish-nya gitu ya Tapi rasanya sih Jahak Jahak Jujur ya Sama yang ini kentangnya Enak-enaknya ini Tapi jujur yang datangnya udah lebih lama Iya Dan gak dikasih salas tomat juga Cuma dikasih sambal juga Iya Tapi ikannya dong Tuh Wow karena lumayan gede Ikannya keren sih Langsung Beb kamu ambil Kita tes kelembutan ya Tes kelembutan Tes kelembutan Set Wah kamu udah ambil Oke Set Oke Lumayan sih flaky Tapi tepungnya cukup tebel yang ini Karena dia emang bentuk tepungnya beda gak kayak tepung roti Iya Dia lebih tebel Kita berusaha membantu nih bahwa makan fish and chip bisa murah kan Bener Cobain ya Ikannya doang Ini bareng Ikannya sih lebih lembut sih Iya Iya Ikannya kan dori ya Ini mah kurang sesuatu gitu loh Karena gak ada tahun Iya kayak kurang sesuatu bener Dan aku saranin kalian kalo beli goreng-gorengan kayak gini Makan langsung dateng sih Eh Dateng langsung makan sih Iya Supaya jadi bener-bener masih garing gitu Ini juga udah kayak agak-agak lembek gitu ya Ini karena kan kelekep ya guys Jadi tuh yang belakang sini tepungnya udah sama sekali gak garing Agak lempem gitu Iya Cuma sejujurnya dagingnya cukup banyak sih Kalo kalian lihat Iya Untuk harga Rp40.000 tepungnya cukup banyak Betul Juga dagingnya juga banyak Tuh Ini yang lumayan lembut sih Hmm Ini Rp43.000 ya Hmm Oke Biar Ini masak Pertama butternya dulu ditaruh di ikannya Wah Waduh Nah ini nih French friesnya dia Iya Menurut aku tuh terlalu Kecil Kecil Jadi bener-bener gak kayak chips yang seharusnya Ini perbandingin ya Yang ini aja belum cukup gede ya sebenarnya Iya ini agak lebih kecil lagi nih Iya 3 per 4 nya Tuh Tapi lihat ikannya sih Keliatannya emang fish and coat tuh selalu golden brown Gorengnya juga pas Garingnya Gak sepucet yang tadi ya Hmm bagus Dia punya tepung Oke Beb siram Beb Pakai butternya Serius nih Butter sama lemon Pakai perasaan Beb Wuuuuh Keliatannya emang giurkan banget sih Dikentang juga Beb dikentang Beb Dikentang juga nih Wuuuh Lagi Beb sini sini Beb Gak mau rugi Tenang masih ada Oke Oke Nah jangan lupa juga Dikasih ini kita harus pake kan Ini kentang juga Beb Siap Nice Ini dia nih Coba kentangnya dulu deh Tuh Udah kena-kena bumbunya Gambar guys Butternya dia enak sih Butternya dia enak banget Bener-bener wangi Butternya tuh bikin kayak enak gitu ya Butternya ini sih udah enak Kayak cuman ya emang butter Walaupun dia bukan chips yang aku bilang tadi Tapi tetep enak sih Dan ini daternya udah lebih lama loh Tapi masih lumayan Dan dia dikasih ini dong Akhirnya Tadaaa Tartar saus Yaitu mayonnaise Tartar saus yang beneran ya Yang udah dicampur-campur sama pickle sama capers Nih Ini potongan-potongan yang Joy Joy ini nih Ini namanya pickle sama capers ya Ya enak tuh Asam-asam seger gitu Jadi makanannya gak amis Guys Fish and chips Termahal kali ini ya Ya kali ini ya Makan barang Wow Pakai ini ya Beb 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 Emang enak ya Coba ya By the way Fish and chips Fish and Co ini Asalnya tuh dari Singapura Jadi emang dia bukan yang Authentic-authentic banget Tapi yang penting enak kan Tuh Makan barang guys Hmm Ya kan beda kan Ini tuh walaupun datangnya udah lama juga Tapi tuh Samkau masih garing tepungnya Dan gak ketebelan Dan gak ketebelan Kalian lihat tuh dalemnya Ikannya banyak Ikannya banyak Dan tepungnya tipis ya Betul Cuma ini yang bikin dia Burih dan kayak Apa ya Creamy sih dari butternya ya Walaupun butter tuh gak ada rasa ya Maksudnya gak ada rasa asinnya gitu Dia bukan kayak garlic butter atau apa Butter doang ya Ini Beb Laginya tuh tebel banget tuh di bagian sini tuh 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 Laginya semua Ya kan Silap sini Langsung Wah Wow Yang terbaik Beb Dan chips yang sesungguhnya adalah yang paling mahal Yang ini Rp 110.000 Tapi kan emang karena mahal mungkin gak bisa makan sering-sering Beb Jadi ya Begitu Beb tergantung keadaan kantong Kalo aku sih Kalo aku Kalo Face Treat kasih tartar sauce Aku pilih Face Treat Ya Mungkin kali ini doang dia kelupaan mungkin ya Mungkin kita juga lupa dia terakhir kasih atau enggak ya Jadi thank you banget guys Hari ini udah nemenin kita Jadi kalo favoritnya aku yang Face Treat Kalo kamu yang Kalo paling mahal Ini sih Jadi kalo kalian punya Face & Chip yang kalian suka Kalian bisa tulis komen di bawah Kasih tau kita juga makan-makan apalagi yang perlu kita cobain ya Betul Nah sebelumnya kalian juga jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya Bagi yang belum dan jangan lupa pencet loncengnya juga Kita ketemu lagi Video berikutnya Selamat makan semuanya